Sosok Mondi Tato, tiktoker anak pang yang viral kegara gaku pernah dilecehkan ustadz terkenal. Inilah sosok Mondi Tato, tiktoker yang jadi sorotan kegara gaku pernah dilecehkan seorang ustadz asal Malaysia, Abit Leo. Mondi Tato yang berpenampilan tubuhnya penuh dengan tato tersebut, melontarkan tuduhan tersebut. Dalam channel Youtube, Caprice Original Film. Tubuhnya dipenuhi dengan tato dan tindikan. Tak cuma di tubuh, ia juga sampai menato matanya. Mondi mengaku pertama kali membuat tato saat masih SMP. Suatu waktu, ia bertemu dengan ustadz Abit Leo. Dari situlah Mondi Tato dibimbing untuk berhijrah. Mondi bahkan sempat menggunakan hijab. Ia pun diajak ke Malaysia. Pada momen itulah ia mengaku dilecehkan. Dan terjadilah yang kedua, setelah semua makan, tiba-tiba aku disuruh masuk mobil duluan oleh ustadz. Ustadz masuk dan bincang-bincang, langsung tiba-tiba disingkaplah cuba dia. Dia coba tutup horteng mobil karena itu masih siang banyak orang lewat. Tiba-tiba, dia mau mendekatkan tubuh ke aku, tapi datanglah si sopir kenang Mondi. Mondi juga membeberkan kejadian yang ketiga. Ia mengaku kala itu wajahnya diusap oleh sang ustadz. Mondi yang awalnya semangat belajar ke Malaysia, memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Ia cukup kecewa dengan perilaku ustadz tersebut. Gak baik banget, sedangkan dia itu disebut sebagai ustadz. Harus mencontohkan yang baik. Aku yang tadinya niat jauh-jauh dari Indonesia ke Malaysia, mau belajar lebih baik lagi. Ternyata sebelum belajar, dia sudah seperti itu. Aku akhirnya memutuskan pulang, aku alasan rindu anakku. Pas banget posisi ustadz saat itu lagi umroh, aku langsung pulang jelas Mondi. Terima kasih. Sampai jumpa.